hai 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 guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Arini Oke guys jadi hari ini aku tuh udah di kebun udah di Saung ya ya bareng a mamah bapak tapi mamah bapak tadi udah duluan ke tempat pembikinan Saung karena sekarang kita mau bikin Saung dan nanti Insyaallah mau ngaliwet atau mau makan-makan sepokoknya buat kalian semua yuk ikutin aja kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita semangat bikin videonya terima kasih guys kita udah di Saung dan kita udah beberapa hari ya agak kesini mamah juga juga sama gak kesini dan ternyata di Saung ini Masya Allah berantakan banget karena katanya ada orang-orang atau temennya bapak habis pada ngaliwet disini tuh itu daun-daun bekas mereka jadi sekarang kita mau bersihin ini dulu ya ini Masya Allah baru datang udah langsung ini bersihin Saung rajin banget iya nanti mah kalau udah jadi Saung yang itu kita jaga ya rawat biar bersih karena ini mah udah Saungnya udah lama banget udah mau roboh dan disini juga tempatnya kayak gini guys tuh ini bekal-bekal kita disini ada makanan-makanan dan sekarang udah mulai ke pinggir Saung Masya Allah rajin banget itu ada bekas itu ya Kapulaga ya ini kemarin kayaknya bapak habis ini ya nek panen ya eh dapat kayak ya 10 kiloan lumayan karena belum begitu tua aja di masih kembang sama masih muda kayak gitu dan itu diatas ada pohon pisang tuh gua pisang siap nanti dikabarin lagi sekarang kita mau langsung ke tempat bapak tapi ternyata malah nemu ke cipir aliat ke cipirnya wah ini lagi memujuk nak ini lagi ada lagi Masya Allah Alhamdulillah gagah disangka-sangka ternyata masih ada buahnya karena ini udah lama tuh pokoknya udah ada yang layu apa kita rebus terus kita masak nasi lewat Oh siap makan-makan ayu mantep-mantep ayu tapi sebelum ini sebelum ngelewet kita ke Bapak dulu ya ayo 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 siap kita udah nyampe di tempat pembikinan saung dan Bapak udah mulai bikininya dulu ak rangka ini teh kerangkanya dulu tuh kita bikin saungnya mau disini nanti kalau udah jadi saung ini mau kita jaga mau kita rawat biar tetap bersih dan nyaman tuh saungnya mau bikinnya lumayan agak besar dan Bapak lagi itu ya lagi ngambil pohon bambu Bapak udah nyampe habis ngambil di sana deh Pak Wah asyik wuh seru tuh barusan Bapak tuh habis ngambil pohon ini apa pohon bambu Pak Bapak sekarang mau bikin ini saung tua di sana habis ini yang mau bantuin Bapak waduh itu ada a a bantuin Bapak juga ngambil pohon bambu ini ya padahal bakalan itu a nanti takut gatal ya udah dan di mama dibawa lagi itu mama tuh mama lagi bersihin ini nanti mau bikin jalan buat kesini Masya Allah Alhamdulillah bisa bantuin Bapak juga buat ngambilin ini padahal ini tuh suka gatal merang kalau di kita namanya sekarang mau kemana lagi ke Bapak lagi mau ngambil lagi ya Masya Allah Tuhan ngambil lagi sama Bapak sekarang mah wah pada kompak-kompak Bapak ini udah cukup enggak Pak segini belum Oh belum cukup jadi nanti kayaknya Bapak bakal ngambil lagi karena kita tuh mau bikin saungnya agak gede dari yang dulu lagi dikasih paku dulu biar kokoh tuh A lagi megangin di sebelah sana lagi megangin itu pohon bambu guys Bapak sama lagi bikin saung dan sekarang aku sama memah lagi ngambil hiris ya mah nah ini hiris bentuknya yang kayak gini ini enak buat dibikin sambal buat dibikin itu juga enak ya mah di sayur ya sekarang kita mau ngambil dulu ini karena Masya Allah Alhamdulillah buahnya banyak banget tuh di atas Alhamdulillah hirisnya udah dapet segini ini masih muda dan kayaknya bakal enak dibikin sambal bisa juga dimasak pakai santan ini guys beres ngambil hiris langsung kesini lagi mau lihat A yang lagi bantuin Bapak Masya Allah ini A lagi benerin tuh biar semuanya pada rata A Hai aduh itu A keringatan nanti Neng bawa itu air putih sama makanan ya selalu gotong royong ini Bapak ngasih paku dan A lagi megangin dulu Masya Allah kalau lihat Bapak sama A barengan kayak gini tuh suka rasanya senang banget apalagi A yang selalu bantuin udah di tahap ini lagi dikasih hatep ya mah biasanya suka kayak pakai itu genteng atau asbest tapi sekarang kita pakai hatep aja yang alami jadi kalau hatep aja perlu dibeli cuman kayak bikin langsung jadi tuh A juga bantuin dari tadi belum selesai-selesai A sama Bapak ditinggal lagi ini lagi masang dulu hatep dan sekarang aku sama Mama mau ke saung yang itu mau masak-masak buat nanti kita makan guys seperti biasa yang pertama kita selalu bikin nasi lewat dulu dan habis ini kayaknya mau rebus daun singkong karena kita mau bikin oseng daun singkong guys ini Masya Allah udah siang dan masih cerah habis ngambil jengkol tua ini nanti mau digoreng dan dicoyal tuh ini mah udah tua kulitnya udah warna kuning nasi lewatnya udah mateng dan sekarang lagi goreng dulu jengkol ini yang tadi kita ambil tuh sekarang mah jengkolnya udah pada tua jengkolnya juga udah mateng karena ini apinya terlalu besar tuh udah kayak kecoklat-coklatan jengkol gorengnya udah jadi ini kayaknya enak banget karena udah kecium wangi dan pertama kita baru bisa goreng jengkol karena sebelumnya masih pada muda dan sekarang udah tua Masya Allah Alhamdulillah banget tuh warnanya coklat lagi bikin tim peda hari ini spesial sama tim peda makannya enggak sama ikan guys menu masakan sederhana tapi kayaknya bakal nikmat Masya Allah Alhamdulillah tim peda ala mamah dede lanjut terakhir mau masak dulu oseng daun singkong habis ini kita mau langsung makan guys oseng daun singkongnya udah mau mateng tadi kirain ini terakhir dan ternyata kita mau rebus dulu mau masak dulu itu kecipir sama terong coyal tuh ini jangan lihat dari luarnya karena rasanya mantep banget guys mau bikin sambal atau tolen jeng karena buat nanti itu sama jengkol ini bumbunya seperti biasa dan sekarang ini terakhir beneran lagi ini dulu kecipir guys tuh rebus kecipir mantap ini kayaknya udah mateng sekarang mau diangkat dan kita makan Alhamdulillah menu kali ini ada oseng daun singkong ada tempe goreng ada jengkol goreng ada tim peda dan juga ada sambal tolen jeng ini sambalnya guys dan ada kecipir juga ya tapi masih belum dibawa kesini guys kecipirnya lagi otw di jalan bismillahirrahmanirrahim kita mau mulai makan karena barusan aa sama bapak tuh habis kerja ya pak ya aa juga habis bantuin bapak dan Masya Allah habis kerja kita langsung siapin bapak sama aa sekarang langsung makan bismillahirrahmanirrahim siapa yang mau goreng jengkol nih aduh mantep eh jengkolnya mantep banget ya pak baru diambil dari batangnya dari pohonnya pohonnya biasanya kita suka sama jengkol cowel yang muda dan sekarang Masya Allah jengkolnya udah pada tua jadinya digoreng dan rasanya tuh beda banget sama yang dicoyol ya pak ya hmm ada kecipir juga nih yang tadi aa ambil masih pada muda hmm enak guys ini makannya enak banget jengkol cowel sama washing daun singkong dan pakai ini ya Mas Sambal Sambal Torengjin ya kita makannya khusus dulu ya guys hmm These Bapak nggak bisa bicara gak ngegas terus makannya iya terus habis kerjanya pak ya karena bapak tuh dari tadi dari pagi kerja dan baru sekarang makan makan dulu Masya Allah mantep ini enak wakil mampu ini dengan Alhamdulillah ayo enak wakil makan sederhana alhamdulillah guys barusan sama bapak udah beres bikin saung tapi saungnya masih belum jadi karena perlu beberapa hari dan aku juga udah masak-masak sama mamah terus udah makan Masya Allah makannya nikmat banget jadi mungkin segitu aja video dari kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu ngikutin kegiatan kita ya udah selalu support pokoknya terima kasih banyak jangan lupa untuk like comment dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya terima kasih selamat menikmati